Jakarta, beredar kabar akan ada gempa susulan berkekuatan 7.5 eser untuk wilayah Banten dan sekitarnya malam nanti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan kabar tersebut hoaks. Berita tersebut tidak benar, karena BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut. Tegas Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono saat dihubungi. Selasa tanggal 23 Januari tahun 2018, gambas, video 20 detik, Daryono memastikan informasi akan terjadi gempa bumi berkekuatan 7.5 eser antara pukul 22.30 dan 23.50. 29 WIB di Provinsi Banten dan sekitarnya merupakan hoaks. Ia mengatakan sampai saat ini peristiwa gempa bumi belum bisa diprediksi dengan tepat dan akurat. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini peristiwa gempa bumi belum dapat diprediksi dengan tepat dan akurat. Akurat, kapan, berapa kekuatan, dan di mana akan terjadi. Jelasnya, siaran peres tagar BMKG mengenai berita tagar hoaks akan terjadi tagar gempa dengan kekuatan 7.5 eser antara pukul 22.30 sampai 23.59. Di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya, mari menjadi masyarakat yang cerdas dalam menggunakan media sosial. Pik, Twitter, kom, uks245ya4n, BMKG at info BMKG. Januari 23.2018 berikut ini pernyataan lengkap BMKG. Isu gempa berkekuatan 7.5 malam ini adalah berita bohong sehubungan dengan beredarnya berita yang meresahkan masyarakat yang beredar melalui WhatsApp dan media sosial yang isinya akan terjadi gempa bumi berkekuatan 7.5 antara pukul 22.30 sampai 23.59 WIB di Provinsi Banten dan sekitarnya. Maka dengan ini BMKG menyatakan bahwa 1. Berita tersebut tidak benar, karena BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut. 2. Informasi tersebut merupakan berita bohong atau hoaks yang dibuat pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memberi rasa takut dan khawatir kepada masyarakat. 3. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini peristiwa gempa bumi belum dapat diprediksi dengan tepat dan akurat, kapan, berapa kekuatan, dan di mana akan terjadi. 4. Hingga selasa petang 23 persatu, aktivitas gempa susulan di selatan Banten sudah mencapai 26 kali kejadian dengan kekuatan yang terus melemah, sehingga sangat kecil potensi akan terjadi gempa susulan yang kekuatannya besar. 5. Dari sekian banyak isu akan terjadi gempa bumi. Selama ini tidak ada satupun yang terbukti kebenarannya. Untuk itu masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya isu akan terjadi gempa. Demikian pernyataan resmi dari BMKG. Pastikan masyarakat mendapatkan informasi gempa bumi dan tsunami yang bersumber dari BMKG. Amskvidi. Gempa Jakarta.